Aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar damai di depan pustaka wilayah ini merupakan aksi demonstrasi ketiga kalinya yang dilakukan oleh Masa Gempar dimana beberapa waktu yang lalu dilakukan di depan Kejaksaan Tinggi Riau Masa yang membawa berbagai spanduk yang tercantum foto trio Rahman yang antara lain yakni PLT Gubernur Riau Arsyad Julani Rahman, Anto Rahman, dan Juni Rahman serta Kasubak ULP Provinsi Riau Eduard dan Ornalis mendesak agar penegak hukum segera mengusut dugaan korupsi pelilangan proyek di unit layanan pelilangan Pemprov Riau yang diduga telah merugikan negara sebesar 200 miliar rupiah Koordinator Aksi R. Langga menyampaikan mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Riau untuk mengusut dugaan korupsi ini dan seandainya tidak mampu maka Masa mendesak untuk pihak Kejaksaan Agung dan Kapolri untuk terlangsung mengusut kasus dugaan korupsi di ULP Pemerintah Provinsi Riau ini meminta Kejati, kalau Kejati tidak mampu, Kejati Provinsi Riau tidak mampu membongkar segala kasus dugaan suap yang sangat besar ini minta Kejagung KPK dan Polri untuk turun untuk mengusut dugaan kasus terindikasi kasus korupsi atas nama keluarga Trio Rahman, Anto Rahman, Juni Rahman, Irma Rahman, Ari Nugroho dan keluarga-keluarganya, antek-anteknya sampai ke Kasubah ULP atas nama Edward harus diperiksa Kejati harus memanggil itu Penegak hukum harus memanggil mereka dan perusahaan-perusahaan pemenang Karena hal ini bagaimanapun adalah sebuah konspirasi yang terjadi dari ULP atas nama Kasubah Edward yang mempersetujui segala perusahaan pemenang proyek tender 50 paket Provinsi Riau anggaran APBD Provinsi Riau 2015 sebesar 2 triliun dan terindikasi dugaan merugikan 250 miliar rupiah Aksi demonstrasi yang mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan ini juga mendesak agar kepala sub-bagian unit layanan pelelangan Provinsi Riau dan Ornalis yang diduga sebagai aktor yang berperan penting dalam dugaan kasus ini segera diperiksa Dari Pekanbaru, Erfan Setiawan, Antara Riau TV, Muartakan